Oke, kita mulai saja untuk teman-teman semuanya, para hadirin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sambil ngecek live YouTube kita ini, teman-teman ya. Sudah hadir 4.000 peserta di alam goib ya. Goib dalam makna sebetulnya ini kayaknya ini memang. Kita masih menunggu ya teman-teman untuk sama-sama berbincang-bincang. Bagaimana Pak Mas Imam ya? Jangan bapak lah, Tenta kan belum menikah ya. Belum married ya. Mas Imam, apa kabarnya Mas Imam? Baik Mas Agus. Senang bisa diundang sama saya ini buat kobrol-kobrol. Ya, bagus lah kalau dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang Mas Imam lagi di mana posisi Mas Imam? Di rumah Mas. Di rumah? Di Depok ah? Betul di Depok. Warga Depok sih ya? Oh iya, di Depok. Ya. Ya, kita sambil bincang-bincang santai. Mas Imam sudah ngopi bagi ini Mas Imam? Sudah, sudah Mas. Sudah ngopi ya? Saya juga ngopi nih. Dipersembahkan langsung oleh si IC ofisial Mas Imam. Siap. Saya sambil cek live ya, mohon maaf Pak Ibu. Oke, untuk yang pertama, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, yang memang memiliki channel YouTube khusus, ya. Pak Imam ya, Mas Imam ya, seperti itu. Yaitu di CIC ofisial. Untuk para pemirsa ataupun teman-teman semuanya nih, sahabat CIC, biasa kita memanggil sahabat CIC Mas Imam ya. Biar lebih dekat dengan teman-teman semuanya ya. Bagi yang belum nih, untuk masuk ke channel kami, itu CIC ofisial. Monggo, Mangga, disilakan untuk subscribe terlebih dahulu. Yang semoga channel ini terus berkembang begitu ya, Mas Imam ya. Betul ya? Siap. Semoga terus berkembang dan berkemajuan seperti itu. Agar memang kami terus bisa, ya sedikit banyaknya berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini ya, cita-cita luhur kami sebetulnya. Saya ingatkan kembali, disilakan untuk subscribe terlebih dahulu CIC ofisial. Tetap kami memberikan, apa namanya, himbauan. Semoga memang channel ini bisa terus berkembang dan terus memberi kemanfaatan untuk halayak publik. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, apabila konten-konten yang kami sajikan, konten-konten yang kami berikan secara konsisten tentunya, kami berusaha untuk secara konsisten memberikan konten-konten kepada para sahabat CIC semua. Untuk di channel YouTube CIC sendiri, CIC ofisial, kami hampir setiap hari upload video-video terbaru. Dan live YouTube ini juga menjadi salah satu untuk konten dari YouTube CIC ofisial. Dan jika ada manfaatnya, boleh di-share ya, Mas Imam ya? Boleh di-share, boleh juga di-like, dan apabila ada komentar ataupun ingin ada masukan-masukan, disilahkan untuk memberikan komentarnya di kolom komentar tentunya. Nah, CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial juga memiliki berbagai platform media sosial untuk para sahabat CIC. Untuk Instagram, kami ada di at cic.official.id. Teman-teman silakan untuk follow juga media sosial di Instagram, begitu juga dengan Facebook-nya untuk teman-teman. Sama, untuk Facebook juga at cic.official.id. Mungkin nanti bisa di-check ya untuk video ini, bisa di-check di deskripsi. Begitu juga dengan kanal untuk Twitter, ada at cic.official.id. Seperti itu ya, Mas Imam ya. Jangan lupa juga untuk meng-share berbagai konten-konten yang kami sajikan. Semoga terus memberikan kemanfaatan untuk, ya untuk, ya seperti yang saya sebutkan, untuk kemajuan bersama ya, seperti itu. Santai saja karena ini masih pagi juga ya, ada yang kesibukan di tengah pandemi ini, mungkin ada yang kerja online dan lain-lain. Cuman kayaknya ini, Mas, ada budaya baru semenjak pandemi. Oh, apa itu, Mas Imam? Tidur pagi. Oh, ya. Budaya baru itu ya, tidur pagi. Menarik, menarik. Mungkin kita bisa reji dalam perspektif kritis mungkin nanti ya. Aduh, kita simpan-simpan saja untuk pembahasan teorinya. Nah, itu yang pertama ya, Mas Imam ya. Kami juga teman-teman sahabat CIC, bisa dikatakan baru-baru ini juga melaunching jurnal. Jurnal ilmiah tentunya. Kami juga mengundang untuk sahabat CIC semua, untuk teman-teman peneliti, teman-teman akademisi, dan juga praktisi untuk mengirimkan artikel ilmiahnya, bisa berupa kajian lapangan, ataupun literatur review, ataupun pustaka, seperti itu. Kami menerima di journal.cicofficial.com ataupun kita sebutnya sebagai JCIC. Jurnal CIC. Bisa search juga di Google. Saya tunggu, kami tunggu untuk artikel-artikel untuk sahabat CIC semua. Oh, ini ada yang masuk, Mas Imam dari Mbak Hafizah Awalia. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi juga Mbak Hafizah di live streaming YouTubenya. Terima kasih Mbak sudah hadir di ruang diskusi kita ya. Kita bincang-bincang santai saja. Nah, itu yang pertama ya. Untuk yang selanjutnya, kita akan coba mulai masuk ya, Mas Imam ya. Katakan ya, obrol-obrol ataupun bincang-bincang pagi kita itu. Kalau lihat dari tema yang diangkat, sebetulnya nampak terlihat menyeramkan, dan nampak kesannya itu berat gitu ya. Kita akan berbicara terkait dengan teori sosial. Apa itu, seperti apa bentuknya, dan makhluk apa ini gitu. Tapi sebetulnya kita akan santai-santai saja, dalam arti kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, seputar teori sosial. Mungkin saya sedikit memberikan pengantar ya, ataupun sebetulnya untuk teman-teman di ilmu sosial ya, sedikit banyak sudah sering mendengar teori sosial, dan bagaimana macam-macamnya. Mungkin saya hanya memantik dan mengingatkan kembali. Karena kalau diingatkan kan, akan membuka memori yang lama gitu ya. Mengingat kembali ya. Mohon maaf Mas Imam, mungkin saya banyak bicara ya. Ini merupakan, ya katakan, konten baru kita ya. Mas Imam di CIC artinya, bincang-bincang terkait dengan CIC juga. Mungkin ada yang belum tahu, belum mengenal. Mungkin sekalian kita berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan juga terkait dengan lembaga kita ini ya. Tadi saya sampai di mana, malah jadi lupa ya. Oh, teori. Oh, oke. Sebelum kita masuk ke substansi, sebetulnya juga seri terkait dengan teori sosial ini bisa dikatakan terinspirasi dari beberapa webinar yang juga mengangkat isu yang sama, ataupun mengangkat topik yang sama. Yaitu terkait dengan teori. Kiranya mungkin, bukan mungkin ya, pasti ya. Kiranya hal menarik juga untuk CIC mengangkat sebuah topik yang ini sangat dibutuhkan untuk kita menganalisis masalah, menganalisis fenomena, terkhusus di masa pandemi ini, kita memang perlu lebih tajam melihat realitas sosial yang ada. Nah, itu salah satunya ya. Nah, kemudian mungkin untuk teman-teman, apa namanya, teman-teman, sahabat CIC semua, ada yang bertanya-tanya, sebetulnya kedua orang itu siapa sih di poster itu ya, berani-beraninya mau bahas apa namanya, teori sosial ataupun, ya katakan teori gitu ya, besar. Itu kami bukan siapa-siapa, teman-teman ya. Memang, begitu ya Mas Imam ya, kami memang warga negara biasa. Mungkin kebetulan saja kami memang sempat sekolah bersama ya Mas Imam ya. Betul, benar. Dan belajar teori juga. Pertama, kami memang sempat belajar langsung dengan Mbak Eriseda di Sosiologi UI. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, beliau memang pakarnya di bidang teori sosial dan kami berkesempatan berguru langsung dengan beliau dan kami banyak belajar dan banyak terinspirasi ya. Kalau dalam bahasa, apa namanya ya, katakan persanadan ilmu sosial, si persanadan. Kami terpengaruh oleh pemikirannya Mbak Eriseda gitu, dalam terkait dengan teori. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di era pandemi sekarang ini, suka ataupun tidak, mau ataupun tidak ya, kita lebih banyak berinteraksi dan banyak terhubung juga di media maya ya. Ya, katakan seperti webinar hari ini juga, kita terhubung di dunia maya ya. Terkait teori pun, saya secara pribadi dan juga Mas Imam juga terinspirasi dari beberapa kuliahnya Mas Heru Nugroho, Sosiolog dari UGM. Prof Nugroho ini memang banyak sekali berbicara terkait dengan teori, khususnya teori kritis ya, ataupun teori kritik. dan nanti kita akan berbicara banyak juga terkait dengan teori tersebut. Nah, untuk teman-teman yang hadir di live streaming YouTube, mungkin nanti bisa, ya bisa untuk chat bagaimana ada pertanyaan, ataupun ya terkait, ya interaktif saja untuk sesi hari ini seperti itu. Begitu ya Mas Imam ya? Ya. 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 Sub indo by broth3rmax